Peringatan HUT ke-76 TNI bertema Bersatu Berjuang Kita Pasti Menang dipusatkan di Markas Kodam 13 Merdeka Manado dengan melaksanakan upacara yang dilanjutkan dengan syukuran. Tidak hanya para petinggi TNI dan Polri, kegiatan HUT TNI ke-76 juga dihadiri Gubernur Sulut Oli Dondokambe serta Bupati dan Wali Kota Sesulawesi Utara. Gubernur Sulut Oli Dondokambe mengatakan pada perayaan HUT ke-76 TNI Oli mengungkapkan rasa hormat dan apresiasi. Menurutnya TNI merupakan kebanggaan masyarakat. Kecintaan masyarakat pada TNI tidak pernah luntur apapun kondisinya. TNI di Sulawesi Utara khususnya terus menunjukkan kinerja yang nyata yang memberikan rasa aman bagi warga di Tanah Nyur Melambai serta warga yang berada di sejumlah pulau terluar. Kerjasama pemerintah provinsi dengan TNI berjalan dengan baik kita bisa buktikan di saat kita pandemi COVID-19 adalah keterlibatan TNI sangat paling depan. Pulau-pulau untuk TNI yang turun dengan kesehatannya untuk melakukan vaksin ke masyarakat. Pengamanan yang ada di provinsi Sudu Utara. Jadi saya kira tidak aman, selain Sudu Utara aman, apalagi TNI menambah umur satu tahun lagi sehingga semakin dewasa, semakin merayat bersama-sama kita bangun dari Sudu Utara. Semua komponen bangsa berjalan dengan maksimal jika kedaulatan dan keamanan bangsa tetap terjaga. Termasuk di era adaptasi normal baru, TNI bersama-sama rakyat melawan pandemi COVID-19. Aldi Paskoal, Gabriel Tambuun, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.